Saudara berurusan dengan penagih utang atau debt collector memang membuat jantung berdebar-debar. Sejumlah orang bahkan bisa sampai stress menghadapi teror debt collector ini. Bila benar kita menunggak atau terlambat bayar, mungkin masih bisa memberikan alasan. Namun apa jadinya bila tidak merasa berutang tetapi justru ikut terteror oleh debt collector? Seperti yang belum lama ini terjadi, di alami seorang selebgram bernama Clara Sinta berikut ini. Saudara mobil milik Clara Sinta dirampas debt collector karena menurut para penagih utang, surat-surat kendaraan Clara digadaikan. Padahal sang selebgram tak pernah merasa menggadaikan mobilnya. Bahkan saat melakukan perampasan, debt collector sempat membentak anggota polisi. Yang sebelumnya dihubungi Clara untuk menengahi teror debt collector ini. Aksi bentak polisi oleh debt collector ini dilakukan setelah para penagih utang menolak ajakan negosiasi polisi dan Clara diselesaikan di polsek. Debt collector ini emosi dan malah menantang anggota polisi untuk datang ke kantornya. Polda Metro Jaya kini masih terus mengusut insiden perampasan mobil Clara Sinta oleh debt collector. Kapolda Metro Jaya, Ijen Fadil Imran menyatakan geram dengan aksi debt collector yang mengambil paksa kendaraan dan memaki anggota polisi. Fadil mengaku darahnya mendidih saat melihat anggotanya dimaki-maki debt collector. Saya lihat ini preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi. Sedih hati saya itu, bolak-balik. Yang debt collector-debt collector macam itu, jangan biarkan dia lawan, tangkap, jangan pakai lama. Ini kasat serse, kasat serse ini jangan terlambat datang ke TKP kalau ada begitu. Cepat respon, cepat tangkap itu yang preman-preman kayak gitu. Debt collector itu kalau ada, ngomongnya kasar. Termasuk yang order itu, siapa itu perusahaan leasing yang order itu? Nggak boleh lagi debt collector-debt collector yang menggunakan kekerasan, menteror orang. Nggak boleh lagi. Saya perintahkan kamu ini. Seguram Kelarasinta mengatakan, peristiwa perampasan mobilnya itu terjadi di parkiran apartemen yang dihuninya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu, Lavan Februari 2023. Kejadian bermula ketika sopir keluarganya dihampiri puluhan debt collector saat tiba di parkiran apartemen. Saat itu, kawanan debt collector langsung merampas kunci mobil dari sopir Clara dengan alasan pemilik kendaraan menunggak pembayaran cicilan. Mengetahui kejadian itu, Clara pun langsung menuju lokasi parkir dan menanyakan maksud dari tindakan para debt collector. Kemudian, Clara mengecek surat-surat kendaraannya, asli atau tidak. Dan setelah dicek, ternyata memang benar. BPKB mobil Clara ada yang menggadaikan. Padahal, Clara mengaku tidak pernah menggadaikan BPKB mobilnya. Usut punya usut, ternyata BPKB mobil miliknya digadaikan oleh mantan suaminya sebesar 200 juta rupiah sejak tahun 2021 lalu. Dan pembayarannya menunggak hingga saat ini. Mengetahui hal itu, Clara memaklumi dan meminta negosiasi masalah surat-surat mobilnya ini dilakukan di kantor polisi. Namun, debt collector menolak permintaan itu dan malah membentak-bentak seorang anggota polisi yang sebelumnya dihubungi Clara untuk menengahi masalah. Clara pun melaporkan debt collector yang merampas paksa mobilnya dan membentak polisi ke Polda Metro Jaya. Dalam laporannya, Clara menjerah debt collector dengan pasal 365, 368, dan 335 KUHP. Ia juga melampirkan sejumlah alat bukti yang salah satunya adalah video perampasan kendaraan oleh para debt collector. Tiba-tiba debt collector itu banyak sekitar 30 orang di apartemen. Ini perhitungannya itu menurut dari orang apartemen ya. Ada sekitar 30 orang, terus tiba-tiba ada merampas kunci dan lain-lain. Kalau dibentaknya, seperti yang terlampir di video ya, itu karena pihak polisinya udah ngarahin kita untuk menyelesaikan dipolsek. Tapi pihak ongung-ongung tersebut itu tidak menyetujui, nggak mau-mau ya diselesaikannya. Ya, kalau ngambil unitnya aja. Dan setelah itu unitnya benar-benar tetap diambil paksa tanpa izin aku. Ulah kasar penagih hutang ini sudah kerap kali terjadi. Meresahkan dan bahkan tak segan melakukan kekerasan. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Saudara, pada 10 Februari, sekelompok nagih hutang dan salah satu ormas bahkan terlibat bentrok. Diduga, bentrok dipicu oleh penarikan kendaraan milik salah satu anggota ormas dengan kasar. Bentrok debt collector dan ormas ini terjadi di Jalan Sultan Hasanuddin, Tampun Selatan, Kabupaten Bekasi. Polisi bahkan sempat memberikan tembakan peringatan untuk membubarkan masa. Lebih detail, kronologi bentrok ini ternyata dipicu pemukulan salah satu anggota ormas oleh debt collector. Tidak terima, masa dari ormas ini pun menggeruduk kantor perusahaan pembiayaan atau leasing yang menunggu debt collector dan merusak sejumlah barang, termasuk kendaraan mobil yang ada di kantor. Dalam kasus ini, Saudara, polisi sudah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, 1 orang dari pihak nagih hutang dan 3 orang dari anggota ormas. Kami sudah mengamankan 3 pelaku perusahaan, inisial AI, ES, dan AM. Sementara itu, sebelumnya, situasi berbeda yang terjadi, seorang penagih hutang atau debt collector ditembak saat akan menghentikan pengendara sepeda motor yang diduga menunggak angsuran di Balaraja Kabupaten Tangerang, Bantan. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka tembak. Akibatnya, sang penagih hutang harus menjalani perawatan di rumah sakit umum Balaraja Kabupaten Tangerang. Penembakan ini bermula saat korban bersama 3 rekannya melihat sepeda motor yang dicurugai menunggak angsuran melintas. Menggunakan 2 sepeda motor, korban dan rekannya lalu membuntuti pengendara sepeda motor yang berboncengan tersebut dari Cangkudu hingga ke jalan Oleg Balaraja. Namun saat akan dihentikan, pria yang dibonceng pengendara sepeda motor tiba-tiba saja mengeluarkan senjata dan langsung menembak korban yang akan mendekat. Usah melakukan penembakan, pelaku dan temannya kabur. Sementara korban dilarikan 2 rekannya ke rumah sakit umum Balaraja Kabupaten Tangerang. Kedua orang tersebut yang mengendari motor di warna hitam mengeluarkan sebuah senjata. Namun saya tegaskan ini senjatanya juga jenisnya masih diidentifikasi. Apakah itu kategori senjata api atau kategori hands of gun ataupun jenis senjata yang lain. Kemudian secara sepotan ataupun saat itu juga mengeluarkan tembakan. Prosedur penarikan kendaraan bermotor yang kreditnya bermasalah telah diatur dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Undang-undang ini menjelaskan fidusia adalah pengalian hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda hak pemilikannya dialihkan itu tetap dalam penguasaan pemilik benda. Namun pada praktiknya saudara masih terjadi perbedaan penafsiran dalam proses eksekusinya hingga berdasarkan putusan mahkamah konstitusi ada hal-hal yang telah disepakati. Proses eksekusi atau penarikan kendaraan oleh debt collector harus dilengkapi dengan adanya sertifikat fidusia, surat kuasa atau surat tugas penarikan, kartu sertifikat profesi, serta kartu identitas. Otoritas jasa keuangan OJK melarang debt collector melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum dan sosial pada saat melakukan penagihan pinjaman atau hutang. Tindakan yang dilarang seperti menggunakan cara ancaman, melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan hingga memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal. Jika hal ini lakukan debt collector dapat dikenai sanksi pidana. Namun sebagai pihak yang berutang atau debiter juga harus bijak dan berkomitmen untuk membayar kewajibannya sesuai dengan kontrak yang sudah ditanda tangani. Ini tentu penting agar tidak berurusan dengan debt collector. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.